Mencari pencuri anak perawan karya Suman H. Sibuan terbit pertama kali pada tahun 1932. Sastrawan yang dijuluki sebagai tukang cerita ini telah memperkenalkan suatu aliran yang merupakan kisah petualangan modern yang amat kuat terpengaruh oleh cerita detektif barat. Cerita mencari pencuri anak perawan berpusat pada pencarian tokoh Sinona yang hilang secara tiba-tiba. Sinona adalah anak keturunan Cina di Singapura yang diminta oleh tukang Ransum untuk dibawa ke Bengkalis dan dijadikan anak angkat satu-satunya keluarga Ransum. Serjun pun kemudian menawarkan jasa membantu mencari Sinona yang raib entah kemana. Serjun seorang anak muda yang terkenal di lingkungannya karena sudah pernah jadi klasik kapal besar. Selalu pergi ke Australia, empat-lima restoran di Sydney sudah dimasukinya. Menjadi tukang selamut era pun sudah dicobanya. Orang tahu bahwa Serjun menaruh hati kepada si Nona, begitu pun hati Nona yang berbalik menyukai Serjun. Namun sayangnya, orang tua Nona berpikir bahwa Nona lebih pantas dengan Tyro karena lebih berada dari Serjun. Kembali ke permasalahan menghilangnya Nona yang menimbulkan perdebatan mengenai siapakah dalam penculik Nona, pada akhirnya Serjun dan Tyro bekerjasama untuk mengungkapkan teka-teki hilangnya si Nona. Penyelidikan dilakukan mereka berdua berbekal keterangan orang tua Nona dan bantuan teman-teman Serjun. Perjalanan mencari si Nona tentunya membuat banyak teka-teki mengejutkan yang menjadi salah satu kekuatan dalam cerita ini. Sobat BP bisa menikmati lebih lanjut perjalanan mencari pencuri anak perawan dengan memiliki bukunya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan e-commerce lainnya. Terima kasih telah menonton!